Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ratusan keluarga pasien nekat mengambil paksa jenazah dari rumah sakit GMIM Pancaran Kasih Manado, Sulawesi Utara. Mereka menolak keluarganya dimakamkan dengan protab COVID-19 karena menganggapnya meninggal karena sakit asam urat. Ratusan warga dan keluarga pasien nekat mendobrak ruang jenazah rumah sakit Pancaran Kasih Manado. Mereka nekat mengambil paksa dan membopong jenazah anggota keluarganya ini untuk disemayamkan di rumah mereka. Kerecuan pun tak bisa dielakkan saat polisi berusaha membubarkan paksa kerumunan masa di depan rumah sakit. Keluarga menolak jenazah dimakamkan menggunakan protokol corona lantaran dari hasil repites, pasien 27 Mei 2020 dinyatakan non-reaktif. Namun berdasarkan rilis dari rumah sakit Pancaran Kasih Manado pada Senin malam, pasien tersebut merupakan pasien PDP yang meninggal akibat diagnosa pneumonia dan kehilangan kesadaran sehingga memenuhi syarat untuk dimakamkan dengan protokol COVID-19. Ada spray, kita bilang ada mau apa, mau pindah pasien, pindah di mana, di atas, ruang atas, itu ruang apa, isolasi 14 hari. Kita mau, kita belaki, berhasil negatif. Kita mau, kita mau, kita mau, kita mau pulang. Turangkan, itu tinggal kajian buco ada di rumah sakit. Kurangkan dengan kita, kita pergi, kita tempat, sampai kemudian kita tolak. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan, swab, PCR, dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa ditentukan dia pasien ini COVID-19 terkonfirmasi. Jadi dalam hal ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Rumah sakit juga mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah membolehkan jenazah pasien dibawa pulang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, AINews melaporkan. Untuk mengetahui bagaimana kronologis kejadian di Manado, kita sudah bersama dengan Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Manado, Bapak Sanil Marentek. Selamat sore, Pak Sanil. Selamat sore, Mas Davi. Pak Sanil, bisa dijelaskan, Pak, bagaimana status jenazah pasien tersebut, Pak, sehingga terjadi perebutan antara keluarga dan pihak rumah sakit, Pak? Baik, Mas Davi. Seperti sudah diberitakan juga yang tadi ya, di sebelumnya, memang terjadi kericuhan kemarin di rumah sakit rujukan untuk pasien COVID-19 di kota Manado. Pasien kemarin dijemput paksa, dan karena keluarga tidak menerima, pasien dinyatakan CDP untuk dan akan dilakukan untuk pemakaman secara protab COVID-19. Jadi kemarin terjadi sedikit kerusuhan, kericuhan di rumah sakit, paskes untuk menunjukkan pancaran, namanya rumah sakit pancaran kasih, Mas Davi. Baik, Pak Sanil, sebelumnya dikatakan bahwa pasien ini sebenarnya pasien PDP, namun ketika diperiksa ternyata non-reaktif, Pak. Apakah memang protab COVID-19 ini tetap diberlakukan pada pasien PDP yang memang hasil tes cepatnya atau PCR-nya non-reaktif, Pak? Memang yang saya sudah berdiskusi dengan Dr. Franky ya, sebagai Direktur Rumah Sakit Pancaran Kasi. Jadi pasien yang meninggal tersebut itu reaktif dengan untuk rapid, dan sementara dilakukan pemeriksaan untuk PCR. Jadi pasien itu sudah dilakukan tes PCR dan lagi menunggu hasil. Jadi sementara terkonfirmasi untuk pasien tersebut adalah pasien PDP. Artinya memang masih menunggu hasil, kemudian pasien tersebut meninggal dunia, Pak ya? Jadi status apakah positif atau tidaknya belum keluar, begitu Pak Sanil ya? Betul, betul. Itu menurut informasi yang saya dapat dari Rumah Sakit Pancaran Kasi. Lantas apa yang menjadi keberatan dari keluarga kemudian menjemput jenazah dan bersikeras bahwa pasien tersebut ya memang tidak COVID-19 atau COVID-19 gitu, Pak? Memang ya, Mas Dhafiya, memang sekarang saya kira mungkin ada terjadi juga di daerah lain. Memang di kota Manado ini, kadang-kadang memang terjadi mendengar atau mendengar berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi banyak juga terjadi semacam resistensi dari masyarakat. Kalau begitu disebutkan dalam arti, dengan tentunya dengan diagnosa dan dasar-dasar dari para dokter yang menyatakan pasien ini dalam arti untuk terkonfirmasi untuk menjadi pasien PDP. Jadi kalau untuk pasien PDP tentunya sudah ada protab apabila meninggal akan dilakukan tentunya dengan protab COVID. Nah terjadi kemarin mungkin dari pihak keluarga tidak menerima, ditambah juga dengan ada isu-isu yang lain yang berkembang, yaitu yang seperti terima ada sogokan dan lain-lain. Jadi akhirnya menambah ricu suasana pada waktu itu. Demikian, Mas Dhafi. Baik. Pak Sanil, ini kemarin yang berinteraksi dengan jenazah korban kan cukup banyak ini, Pak. Banyak yang membopong. Apakah nanti kalau memang hasil tes PCR-nya sudah keluar dari jenazah ini, akan dilakukan juga tes cepat kepada para anggota keluarga yang kemarin ikut menjemput jenazah korban, Pak? Ya, jadi memang protabnya akan kita sebagai, saya sebuah sebagai juru bicara Satgas COVID-19 Kota Manado. Jadi kita sudah rapatkan dan petunjuk Pak Wali Kota Manado, Bapak Yesus, ikut menjemput. Kita akan melakukan tes terhadap seandainya terbukti atau hasil PCR keluar positif, kita tentunya akan melakukan tes-rapid tes kepada minimal yang paling cepat kita lakukan kepada keluarga, dan juga mungkin kita lakukan kepada orang yang kontak erat, yang berhubungan pada waktu terjadi sedikit kericuhan kemarin. Terima kasih, Pak. Pak Sanil, kalau untuk keluarga inti dari jenazah ini sebelumnya ketika jenazah masuk rumah sakit, apakah sudah dilakukan tes cepat, Pak? Ya, itu nanti mohon maaf, Mas Yafi, itu berita itu. Saya lagi konfirmasi kepada tim Satgas, gugus tugas dari Dinkes Kota Manado, dan nanti beritanya mungkin sekitar 5 menit kemudian akan disampaikan kepada gugus tugas ke Satgas Kota Manado. Baik. Kemudian, Pak, akhirnya setelah jenazah dijemput oleh anggota keluarga, prosesi pemakamannya seperti apa, Pak, yang dilakukan? Apakah memang tim dari gugus tugas COVID-19 Manado juga melakukan pendampingan pada saat dimakamkan? Ya, jadi memang ini kasus yang cukup disayangkan ya. Jadi terpaksa kemarin pemakaman jenazah tidak lagi dilakukan secara protop COVID-19, karena seperti media-media sudah meliput, terjadi penjemputan paksa sampai rumah sakit ada perusahaan dalam arti di kamar jenazah, jenazah dijemput paksa, dan waktu secara persuasif oleh TNI Polri, melakukan pendekatan lagi kepada keluarga. Akhirnya yang tadinya akan dimakamkan pada hari ini, tetap dilakukan pemakaman kemarin malam. Tapi, mohon maaf dengan sangat menyesal, sudah tidak dilakukan dengan pemakaman protop COVID-19 lagi. Baik Pak Sanil, terakhir saya penasaran, sebenarnya protop yang dijalankan oleh pihak rumah sakit ketika menerima pasien reaktif COVID-19 atau diduga PDP COVID-19 ini seperti apa sih Pak? Karena terlihat ada asumsi yang mengatakan bahwa rumah sakit membiarkan jenazah untuk dibawa pulang, begitu saja oleh keluarganya Pak. Apakah rumah sakit berhak menahan jenazah yang memang diduga COVID-19 Pak? Ya, jadi rumah sakit pancaran kaki kemarin sudah melakukan protop COVID secara baik dan benar. Jadi, cuma kemarin kalau sekali lagi kita lihat ada buktinya di video-video yang sudah viral itu, masyarakat begitu banyak yang sudah mendesak dan terjadi sedikit anarkis ya, kalau boleh dibilang karena terjadi perusahaan dan itu ada buktinya. Nah, jadi mungkin pada waktu itu petugas sudah tidak bisa lagi untuk meblok atau memberi semacam saran atau melakukan pendekatan dengan baik kepada, maksudnya untuk melakukan, memberi informasi sudah dilakukan tapi tetap tidak bisa diterima, makanya terjadi seperti yang terlihat itu terjadi pemaksaan masuk ke dalam rumah sakit, terjadi perusakan pintu kamar jenazah dan penyebutan paksa jenazahnya dan dibawa pulang ke rumah. Baik, baik. Terima kasih Bapak Sanil Marentek sudah bergabung bersama kami. Kita tunggu terus perkembangannya seperti apa, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore.